Hai everyone, welcome back to my channel Jadi di video ku kali ini Aku akan unboxing VR package Jadi karena kemarin aku sempet sakit Kan aku akhirnya gak bisa bikin konten 2 mingguan gitu kan Terus juga aku Cuman bisa tiduran doang, gak bisa ngapa-ngapain Dan akhirnya paket-paketnya itu ketumpuk Jadi banyak banget, jadi daripada aku pikir Nanti spam di instastory Mendingan aku jadikan 1 video aja di youtube Nah disini aku ada beberapa paket Dari beberapa brand, ada 1 Ya, kita ada 15 paket Jadi kita akan unboxing semuanya satu-satu Oke, ini pertama aku akan mulai dari Turunin dulu semua paketnya Karena ini banyak banget Jadi biar mejanya tuh bersih gitu Oke, jadi paket pertama Ada dari Benefit Cosmetics Ini disini ada nama aku Veronica Ong Terus juga ini isinya ada 2 produk Sebenarnya isi yang dalam 1 pouch ini tuh cuman 1 doang nih Yang si Hello Happy Foundation Cuman waktu itu aku ada event bareng Dan aku dapet yang blush on ini Terus aku masukin ke pouch ini gitu loh Jadi biar kayak sekalian unboxingnya Nah, pertama disini tuh ada Hello Happy Foundation Ini punya aku yang nomor 1 shade-nya Aku masih belum cobain Katanya hasil foundation ini tuh lebih ke kayak matte finish Dan dia itu tuh bentuknya tuh cair Jadi tuh dia bentuknya tuh kayak dropper gitu Untuk bagian atas foundation-nya Jadi kayak ditetes tuh Tuh Terus juga dia tuh lightweight banget Dan ini kayaknya coveragenya tuh light to medium ya Soalnya ini nadi aku aja yang warnanya biru tuh gak gitu ketutupan Ini cepet banget sih ini langsung matte Tuh Kegak luntur langsung matte Wow Aku gak sabar jadi pengen cobain Oke next Ini ada benefit blush bar Oh terus di dalamnya sini tuh kayak ada mini book gitu Ini isinya makeup tutorial Gimana cara kita menggunakan blush on-nya Beginilah kurang lebih isinya Oh my god so beautiful Ini aku belum mau swatch dulu Karena aku masih galau Aku mau giveaway-in ini atau enggak Karena aku tuh udah punya ini nih Si cheek parit Jadi yang si cheek parit ini tuh isinya sama Sama yang si blush bar ini Bedanya yang si cheek parit ini tuh ada hula light Sedangkan yang ini itu ada blush on barunya yang gold rush Nah aku tuh udah ada yang satu-annya yang gold rush Jadi yang ini tuh aku gak mau swatch Jadi jelasin kayaknya suatu saat nanti aku kepikiran untuk aku giveaway Next package aku ada dari NYX Cosmetics Jadi ini adalah summer collection-nya mereka Ini tuh aku udah sempet unboxing di Instastory Tapi aku cuma unboxing doang gak aku swatch Jadi disini aku mau swatch juga Yang mana doang nih bingung Dari face primer-nya dulu dah Nah disini tuh dia ada Away We Glow Strobing Cream Aku buka dulu deh Ini tuh adalah moisturizing strobing cream Jadi tuh digunakannya sebagai primer Karena dia tulisnya under makeup Atau kalau misalnya gak mau makeupan Pake ini doang pun juga bisa untuk bikin kulit glowing Wuh warnanya putih Aku pengen pake deh Mana ya? Aku pake disini deh Ada suara kucing memang Tadan Sudah lebih glowing kah? Wuhu You see that? Wow 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 Parah Wah gilas sih Liat Ini Polos Gak pake strobing cream Ini pake strobing cream Tambahin dulu biar nggak kinclong sebelah Next, selanjutnya kita ada Awake We Glow Liquid Booster Disini aku ada semua warnanya, jadi ada yang warnanya biru, ada yang pink, ada yang kayak agak warna aku Sama ada yang warnanya tuh kayak agak bronze gitu Oh dia cair banget Aku kira dia bakal kayak agak-agak kentel gitu tapi ternyata dia cair sekali Nih yang nomor 1 See, it's so beautiful Sekarang yang nomor 3, ini kayaknya aku bakal paling suka sama yang nomor 3 deh Yang pink ini nih, wuh cantiknya Mantap Sekarang yang nomor 4 Wow, 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 ini kayaknya buat temen-temen yang kulitnya tan Pastinya cakep banget deh highlighter yang ini Tadah, you see that? Keglowingan di tangan aku Next, kita ada palette Born to Glow, jadi ini tuh adalah highlighter palette Ada 6 warna Jadi ini warnanya tuh variatif sekali ya Ini kayak untuk yang kulitnya warna kayak aku nih yang pale Pasti bisa banget pakai ini Terus untuk yang yellow undertone bisa pakai ini, yang pink undertone bisa pakai ini Untuk kulitnya yang agak tan, agak bronze itu bisa pakai dua ini Jadi palette ini tuh universal sekali Untuk temen-temen yang MUA, yang makeup artist Kayaknya sih ini boleh banget sih punya palette ini Terus disini juga ada Away We Glow Hook on Glow Ini eyeshadow Aku waktu itu sempet photoshoot bareng NYX dan aku pakai eyeshadow ini Oh my god, ini eyeshadow-nya tuh oke banget Terus dia ada 3 warna yang matte, terus sisanya tuh shimmer Aku akan nge-swatch satu yang shimmer sama satu yang matte Shimmer aku swatch yang coklat aja deh, biar lebih kelihatan warnanya Tadaaa Untuk yang shimmer-nya sih bagus banget ya Pigmented banget warnanya keluar Terus untuk yang ini, yang matte-nya sih tadi ini tuh lumayan nyangkut Lumayan nyangkut sih disini Cuman it's okay, biasanya swatch tangan sama hasilnya di mata itu tuh beda Next, ini disini tuh ada lip gloss-nya Jadi ada dua yang glitter, dua yang gloss, dan juga dua yang shimmer Ini dari yang NYX Lingerie Ini tuh yang gloss yang shadenya Spirit tuh udah pernah aku cobain Dan ini tuh oke banget warnanya Dan bagus banget gitu loh bibirnya Terus ini kayaknya yang warnanya putih ini tuh Kayaknya ini bakal cakep banget gitu loh jadi gloss topper Oh dia dahin ke agak-agak ungu-ungunya gitu Ini karena bening juga sih, jadi nggak gitu kelihatan Nah sekarang untuk yang NYX sudah selesai produk-produknya Kita geser lanjut ke paket selanjutnya Kita masih ada cukup banyak paket Aku akan mulai dari yang ini dulu nih Urban Decay Jadi disini tuh Urban Decay ada dua paket Ini pertama yang aku dikirim Dan yang kedua itu yang pas aku attend ke eventnya Pertama yang dikirim itu adalah Tadaaa! Yang Born to Run Ada 21 warna di dalamnya Tapi dia packagingnya tuh nggak gede-gede banget gitu loh Walaupun warnanya tuh banyak Jadi itu masih compact Terus juga di dalam sini itu ada eyeshadow primer Jadi ini primer potionnya Yang shadenya Freebase Terus juga yang satu lagi Ini tuh adalah kayak pelengkapnya gitu Jadi ini semua adalah koleksi Born to Run Jadi ada tiga eyeliner Sama ada tiga lipstick Untuk eyeshadow primernya Urban Decay sih Kayaknya nggak perlu ditanya lagi ya Untuk kebagusannya Karena emang bagus banget si eye primernya Urban Decay ini Aku udah lama banget nggak pakai eye primer Dan aku juga udah nggak ada eye primer Jadi ini akan menjadi eye primer yang bakal kalian selaring lihat di video tutorial aku Karena ini satu-satunya eye primer yang aku punya Saya biasanya tuh aku sekarang pakenya kayak Pakai concealer aja gitu Atau nggak pakai sisaan foundation Setahu aku tuh yang si Urban Decay Eyeshadow Potion ini tuh Ada beberapa shade, ada beberapa warna Dan ini punya aku tuh yang warnanya Freebase Jadi ini kayak agak keputih gitu loh warnanya Tuh kan agak-agak putih gitu Tadaaa! Jadi ini tuh paletnya tuh berat banget Buat aku sih menurut aku ini berat ya Dan dia tuh ada 21 warna Terus juga ada kacanya Dan warnanya itu tuh kayak unik banget Beragam Dari warna-warna warm ada Sama warna-warna yang cool pun juga ada Terus next Ini ada paket All the way from Korea Ini dari Karis Jadi itu disini Udah aku gunting tadi Aku beli Yang ini nih Comb Leaf Rose Moisture Pat Nah jadi dia itu tuh Moisture Pat gitu loh Jadi moisturizer Tapi ada di dalam pat Biasanya tuh ya Aku kalo sebelum makeup kan emang menggunakan moisturizer Kalo aku lagi mager Aku tuh pasti selalu pakai si moisturizer-nya ini gitu loh Karena tuh dia dari kapas gitu Jadi tinggal ambil kapasnya doang Terus diusap-usapin ke wajah Terus kalo misal pagi-pagi Aku juga lagi mager skin care-an Aku tinggal ambil si moisturizer ini aja gitu Terus aku pakaiin Habis itu aku pakai sunblock Selanjutnya Ini ada paket Yang bentuknya tuh kayak hadiah Ini udah aku buka Dan di dalamnya Ini tuh ada permen Yupi Aku suka banget sama permen Yupi Yang strawberry ini Dan paket yang ini Itu tuh dari Makeover ID Shop Hayo ini apa Ini adalah Lip tinnya Wardah Jadi ada tiga warna ya Disini aku dikirim Ada yang shape-nya red Myberry Sama yang pink on point Nanti aku bakal bikin full swatchnya aja Jadi nanti kalian stay tune aja Oke Next Ini ada dari Dear Me Beauty Jadi tuh mereka ngeluarin warna baru Ups Sorry bet Jadi dia ada enam warna baru Yaitu ada Dear Fanny Dear Rachel Dear Felicia Dear Luna Dear Daisy Sama Dear Wina Ini aku kasih swatch di tangan dulu Nanti untuk full swatch di bibirnya Aku bakal bikin video sendiri lagi Ini aku bakal review singkat aja kali ya Ini packagingnya pun juga beda banget Sama yang dulu Packaging yang dulu tuh kayak Ada dot-dotnya gitu Ditutupnya Yang sekarang tuh Warna packagingnya tuh kayak Nude semua gitu loh Semakin ke bawah itu tuh kayak makin ombre Untuk wanginya itu berbeda Yang dulu tuh seinget aku wanginya tuh wangi coklat Dan sekarang tuh wanginya lebih kayak Agak-agak kayak vanila gitu Tapi gak terlalu menyengat wanginya Terus juga yang sekarang tuh kayak Teksturnya lebih ringan Uuuu Uuuu Oke Ditunggu saja nanti full swatch sama reviewnya Oke Next Ini aku ada paket dari Maybelline Jadi di dalam sini Itu ada lumayan banyak produknya Jadi ini adalah semua concealer yang Maybelline punya Jadi di sini ada Maybelline Instant Age Rewind Terus juga ada yang Master Camouflage Palette Ada Fit Me Concealer Terus juga ada yang Master Camouflage Duo Terus juga ini di sini tuh aku ada Age Rewind Ada beberapa warna Dan ini aku kan cuma pake satu Sepertinya nanti aku akan giveaway Yang Age Rewind ini Masih ada 3 warna Yang shadenya itu medium, light pale, sama yang honey Ya seru gak sih kalau ntar aku bikin video Yang ngebahas semua produk concealer yang Maybelline Oh enggak? Kalau kalian mau komen aja di bawah ya Nanti kalau misalnya emang banyak meminatnya Ntar aku bikinin Next Kita buka dulu Oh ini dari Gobang Cosmetics Ini kolaborasinya Molly Oh my god So happy, so happy, so happy Tadaaa Jadi ini adalah lip tint kolaborasinya Molly Tallinn sama Gobang Cosmetics Aku waktu itu kayak sekitar bulan April gitu Pas Molly ke Jakarta Molly sempet kasih previewnya gitu Lip tintnya dia Terus aku kayak seneng banget gitu Excited Temen aku ngeluarin produk Dan Tadaaa Ini sih packagingnya oke banget ya Terus di sini tuh kayak ada tulisan I am Jadi dia ada 3 warna Yang shadenya Grassful Loving Dan juga Daring Dan dia tuh ringan Terus juga packagingnya tuh keliatan mewah banget gitu loh Kelihatan mahal Kelihatan kayak international brand gitu Untuk ketiga lip tintnya tuh wanginya tuh sama Cuman ini yang warnanya loving itu dia kayak bocor gitu loh di sampingnya Hmm Sousat Aku mau cobain satu warna Warna apa ya Hmm Warna yang paling terang dulu deh Jadi kalo misalnya ini kan bisa dicampur Untuk yang warna yang paling terang Yang Graceful Ini tuh warnanya kayak oran-oran gitu Coba pake bagian dalam Wow Oh enggak Pas di blend ternyata gak se-oran itu Baik-baik Bisa dibilang tuh ini teksturnya sedikit mirip Sama Etude House yang Dear Darling Gel Thin yang es krim Ini sekarang aku tambahin lagi Yang shadenya Loving Aku kayaknya Aku mau campurin ketiga warnanya Jadi langsung Di bibir aku Ini Loving tuh masih agak sedikit oran juga ya Terus terakhir ini yang shadenya Daring Wow ini kayak pink tua, berry-berry gitu deh Aku pake di bagian dalam aja Ini kalo udah campur tiga-tiganya pun juga masih bagus loh Yah Masih bagus Ini nanti aku bakal bikinin full swatchnya Aku gak tau nanti aku bakal bikinnya tuh di Instagram atau di Youtube Cuma nanti kalian stay tune aja nanti lihat notifikasinya nongolnya tuh di Instagram atau di Youtube Oke Oke Paket selanjutnya ini dari Estee Lauder Jadi Estee Lauder sekarang sudah opening store-nya di Central Park Mall Congratulations Estee Lauder Nah jadi pas eventnya itu aku dikasih Estee Lauder Double Wear Nude Water Fresh Makeup Jadi kan yang double wear-nya yang biasa Itu tuh kayak versi lebih full coveragenya Ini tuh yang water base Jadi katanya tuh ini lebih ringan Tuh Jadi ini mesti kita aduk dulu Karena dia tuh cair Terus dia Wah cair banget Kayaknya dia mirip-mirip sama yang Benefit Hello Happy deh Soalnya dia kayak cair banget gitu Wuhu Dia bener-bener kayak second skin gitu sih guys Jadi ya jadi coveragenya tuh light tipis gitu Cuman gak tau nanti di muka gimana Nanti aku akan cobain Dan aku akan update mungkin di Youtube atau enggak di Instagram Oke jadi sekarang kita masih ada sisa 4 produk lagi untuk di unboxing Jadi di sini ada produk dari YSL Jadi di dalam sini ada 3 produk Pertama ini ada YSL Behind My Kiss Dan ada 2 Cushion Jadi cushionnya ada 2 yang aku dikirim Di sini ada yang Touche Eclat Le Cushion Dan sama yang satu lagi tuh yang Fusion Ink Cushion Foundation Ntar aku setelah selesai bikin video yang battle cushion Korea Aku bakal ngebandingin yang ini Nanti aku bakal pake di kiri kanan Nanti aku kan nge-review seharian tuh jadi gimana Next untuk yang Behind My Kiss ini Ini tuh sebenernya aku udah unboxing di Instastory Cuman sekalian aja aku mau kasih lihat di sini Jadi dia tuh di sini ada 3 lip product Ada Thin Balm Terus ada Liquid Color Balm Dan juga ada Volupti Shine Selanjutnya 3 paket terakhir Ini aku buka dulu Wait, wait, wait Oh my god Ini Nude Cosmetics bukan sih? Iya bener Lucu banget pouchnya Ada 6 lipstick Terus juga ada kayak stickernya gitu Ini kayak dibanding lip cream biasanya Aku ngerasa kayaknya dia panjang banget Terus dia kotak, terus dia panjang Dan dia isinya ada 4 mil Seperti lip cream pada umumnya sih Isinya juga segituan Tapi dia tuh packagingnya kayak panjang gitu loh Gede Terus dia tuh tekstur ininya tuh daft Wuhh Two more products Untuk 2 produk terakhir Ini ada dari Babor Ini adalah Hydro Cellular Lounge 3 Step Hydro Performance Jadi dia ada gel eye patch Terus juga ada hyaluron infusion Sama ada hyaluron cream Lumayan nih kalo misalnya lagi capek boleh nih pake ini Ini kayak buat yang ngelembapin-ngelembapin gitu deh Karena disini tuh Highlightnya itu dia kayak untuk nge-refresh Radiant sama hydrate appearance skin kita Oke sekarang paket terakhir Yaitu Moonshot Sekarang kan udah bisa beli Moonshot di Grand Indonesia Di CNF Store Nah Akhirnya Cushionnya Jadi tuh kemarin Aku tuh dapetnya yang sheetnya 201 Yang 201 itu tuh warnanya lebih kayak Agak-agak kekuning dan agak kegelapan juga di aku Jadi aku dikirim yang sheetnya 101 Ini yang Microfit Cushion As we have 50 PA++++ Tadaaa Ini nanti reviewnya aku bakal sekalian aja Sama review yang Korean Cushion ya guys ya Nah next disini dia ada Jolly Pot Ini tuh unik banget Ini punya aku tuh yang shadenya P05 Moon Revenge Ini tuh eyeshadow tapi tuh bentuknya tuh kayak jelly gitu loh Kayak slime yang bening gitu Tapi pas di blend itu tuh dia kayak gak geser nge-smudge sama sekali Terus juga ada Moonshot yang Lip Fit Lipstick Ini punya aku yang shadenya Feint Break M810 Sama ada lagi yang Cream Paint Light Fit Ini yang shadenya M117 Hey Rosa Alright guys so that's all untuk video unboxing kali ini Per aku selanjutnya adalah nge-review produk-produk ini Jadi nanti kalian stay tune saja di Youtube aku Untuk ke reviewnya atau gak mungkin makeup tutorial dengan menggunakan produknya So yeah stay tune aja Okay? Alright guys so this is the end of the video Semoga kalian enjoy sama video aku buka-buka produk baru Dan juga swatch-swatch And yeah as always don't forget to like and subscribe And I'll see you in the next video So bye! Mwah! Mwah! All you have to do is say A minute just take It's time The clock is ticking So stay